Kapal pertama yang membawa gandum Ukraina ke pasar dunia terlihat di Laut Hitam di lepas pantai Turki pada selasa 2 Agustus menjelang inspeksi yang dijadwalkan pada Rabu pagi 3 Agustus. Perjalanan kapal ini meningkatkan harapan dunia akan teratasinya risiko kelaparan yang disebabkan perang Ukraina. Kapal Razoni yang berbendera Sierra Leone meninggalkan pelabuhan Odesa di Ukraina pada Senin 1 Agustus. Kementerian Pertahanan Turki mengatakan kapal itu diperkirakan akan mencapai pintu masuk ke Selat Bosphorus di Istanbul sekitar pukul 9 malam. Keberangkatan kapal pada hari Senin dari pelabuhan Ukraina Odesa ke Lebanon melalui Turki ini di bawah kesepakatan perjalanan aman 22 Juli yang telah meningkatkan harapan keberangkatan lebih lanjut yang dapat membantu meringankan kekurangan pangan global yang kini tengah melanda. Turki memperkirakan satu kapal pengangkut gandum akan meninggalkan pelabuhan Laut Hitam Ukraina setiap hari selama perjanjian lintas aman berlaku. PBB telah memperingatkan risiko kelaparan ganda tahun ini karena perang di Ukraina. Pelayaran hari Senin dimungkinkan setelah Turki dan PBB menengahi perjanjian ekspor biji-bijian dan pupuk antara Rusia dan Ukraina suatu terobosan diplomatik langka dalam konflik yang telah menjadi kiesaikan yang berlarut-larut sejak pasukan Rusia menyerbu perbatasan pada 24 Februari. Nusantara TV melaporkan